Intro Rantusan umat Tuhan di kota Surui membanjiri lapangan trikora alun-alun Surui pada momen peringatan Hut Gereja Pantekosta di Indonesia di Tanah Papua yang ke-71 tahun. Ketika dikonfirmasi kepada Ketua Panitia Hut GPDI ke-71 tahun di kota Surui Pendeta Muda Roy Palunga menjelaskan bahwa beberapa kegiatan dalam rangka memperingati Hut GPDI telah dilaksanakan. Hut GPDI yang ke-71 pada tanggal 30 September ini ada melakukan beberapa kegiatan yang pertama adalah donor darah yang kedua kami ada melaksanakan anjang sana atau siarah ke makam-makam daripada pionir gereja yang sudah lebih dahulu pergi meninggalkan kita lalu kita menyelenggarakan KKR dan seminar selama tiga hari dan di puncak acara kami melakukan parade bersama seluruh warga GPDI yang ada di kabupaten ini dan pada malam terakhir kita melakukan ibadah secara bersama-sama. Di sela-sela kegiatan, tim Liputan berkesempatan untuk memawancarai Ketua Majelis GPDI di Tanah Papua Pendeta Timotius Dawir dirinya menjelaskan bahwa di usianya yang ke-71 tahun disadari bahwa ini bukan kekuatan manusia tetapi boleh terjadi karena kehendak dan kuasa roh kudus. Hari ini 30 September 2019 Geraja Pantai Kosta di Indonesia di Tanah Papua, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat hari ini genap 71 tahun kami sadari bahwa ini bukan karena kekuatan manusia tapi ini terjadi karena kehendak dan kuasa roh kudus. Karya Oto dan Gesler di Tanah ini telah melahirkan Pendeta Yonatan Itar di Jayapura yang pada tahun 1948 sebagai gembala GPDI dan sejak 30 September 1948 di Kota Sorong maka GPDI telah berdiri hingga hari ini. GPDI khususnya di Provinsi Papua telah bertumbuh secara luar biasa dan berada di seluruh kebupaten di Provinsi Papua dan kini berjumlah 700 sidang dengan melayani 127 ribu jiwa penduduk yang ada di Provinsi Papua. Demotius juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus berdoa hingga di tahun 2022 nanti GPDI akan berjumlah seribu gereja lokal. Sementara itu pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang diwakili oleh staf ahli Bupati Deki Rayar dalam sambutan Bupati menjelaskan bahwa jika kita mendengar sejarah GPDI di Tanah Papua maka pionir gereja tidak sia-sia untuk menghadirkan kerajaan Allah di Tanah Papua dengan bertambah usianya yang dialami oleh gereja pentakosta di Indonesia sebagai salah satu denominasi gereja yang kita ketahui telah tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah Tanah Papua termasuk di Kabupaten Kepulauan Yapen. Mati Kosta di Indonesia sebagai salah satu denominasi gereja yang kita ketahui telah tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah Tanah Papua termasuk di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ini adalah sebuah pertanda bahwa Tuhan terus memperkenankan kita Tuhan terus memperkenankan GPDI di Tanah Papua untuk berkarya demi kemuliaan namanya di atas buka kuning. Bertambahnya usia ini juga disyukuri oleh pemerintah daerah Kepulauan Yapen di mana GPDI selalu memberi perhatian serta mendukung program-program pemerintah dalam upaya membangun umat Tuhan menuju pribadi yang berahklak mulia dan berkepribadian takut akan Tuhan. Tim Liputan Humaseedda Kepulauan Yapen melaporkan.